Misteri rumah berdarah jelit 1. Pendahuluan. Disewakan sebuah rumah rejeki. Silakan periksa di gunung, Leong San Hutan Taulim. Itulah bunyi dari sebuah pengumuman penyewaan rumah yang ditempelkan di luar pintu sebelah utara kota Kehong. Bukan saja kertas warna merah tersebut sangat menarik perhatian, bahkan ada sesuatu yang jauh lebih menarik dari hal tersebut. Banyak para pedagang berhenti sebentar untuk membaca isi pengumuman itu. Bagi orang-orang yang sering melakukan perjalanan melalui jalan raya ini rasanya masih teringat oleh mereka akan peristiwa penyewaan rumah yang sangat aneh ini. Karena setiap tahun pengumuman tersebut selalu muncul satu kali dan waktu pun sama, yaitu bulan 3 tanggal 13. Gunung Leong San terletak anantara kota Kehong dengan gunung Siong San, disana terdapat sebuah hutan tau yang lebat. Apakah rumah yang disewakan tersebut pernah disewa dan diadiami oleh orang? Sudah tentu, persoalan ini jarang sekali diketahui orang, tetapi bila ditinjau dari keadaan rumah tersebut, tentu sudah pernah disewa oleh seseorang dan orang itu berdiam disana tidak bakal melebih satu tahun lamanya. Kalau tidak, tidak mungkin setiap setahun sekali pengumuman kertas merah itu bisa muncul kembali di tempat semula. Pernah ada beberapa orang karena tertarik, telah berangkat ke gunung Leong San hutan taulim itu untuk melihat takadaan sebenarnya, tetapi setelah tiba disana, orang-orang itu dengan hati kebat kebit dan bulu roma pada berdiri, hingga melarikan diri terbirit-birit dari sana. Mengapa? Rumah tersebut bukankah sebuah rumah rejeki, melainkan sebuah rumah yang membiayai bentuk sangat aneh dan menyeramkan. Kiranya Ritu bentuknya seperti kerangka manusia, sehingga bagi setiap orang baru menemuinya terasa amat menyolok. Di depan rumah tersebut di antara semak-semak yang lebat terdapat empat buah kuburan yang kuno dan baru tak tentu, hal ini menambah keseraman serta kengerian suasana di sekitar sana. Siapa yang berani mendiami rumah dalam suasana begitu menyelamkan titik. Tetapi, kediaman di kolong langit memang kadang-kadang berda di luar duagaan semua orang. Rumah itu bukan saja pernah disewa oleh seseorang, bahkan orang itu adalah seorang jago bulim yang memiliki ilmu sangat tinggi. Cuma saying, orang-orang itu akhirnya harus dikubur di depan rumah tersebut. Mati betul, mati. Tetapi, mengapa? Beratus-ratus bahkan beribu-ribu pendapat pada muncul di balik benak para jago-jago bulim. Kendati begitu tak seorang pun yang bisa memahami keadaan yang sebenarnya. Sedang pengumuman sewa rumah itu pun setahun demi setahun muncul terus di dalam mayarakat. Hanya di dalam sekejap mata, tiga tahun sudah berlalu. Titik. Di depan pintu rumah rejeki itu pun sudah bertambah lagi dengan tiga buah kuburan baru. Bab 1. Musim semi bulan ketiga telah tiba. Sesosok bayangan manusia yang kurus tinggi perlahan-lahan muncul di depan sebuah pintu rumah yang berada di atas suatu bukit. Dia adalah seorang pemuda berbaju hijau yang berusia kurang lebih 8, 19 tahunan, badannya kurus tinggi, sama sekali tidak kelihatan gagah, tampan maupun kekar. Ia berjalan bolak-balik di depan rumah itu dengan gelisah, agaknya sedang menantikan sesuatu, sinar matanya tiada henti-hentinya ditengokan ke arah bawah tebing yang penuh ditutupi oleh kabut tebal. Setiap kali ia menengok, suara hlaan nafas panjang pun mengiringi perasaan kecewa yang timbul dalam hati, agaknya apa yang dinantikan selama ini membuat hatinya terasa semakin gelisah. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam bagaikan kilat menyambar datang melayang turun di atas puncak tersebut. Semula pemuda berbaju hijau itu rada tertegun, tetapi sebentar kemudian ia sudah tak dapat membendung rasa girang di hatinya lagi. Suhu, kau sudah pulang teriaknya tak tertahan. Kiranya si orang berbaju hitam itu adalah seorang kakek tua dengan dandanan sastrawan, terhadap sapaan dari pemuda berbaju hijau itu cuma mendehem perlahan. Sekali lagi pemuda berbaju hijau itu dibuat berdiri tertegun, karena dari suara dehman tadi, ia menemukan nadanya berat dan paras muka suhunya kelihatan amat sedih bercampur murung. Agaknya selama ini pemuda berbaju hijau itu belum pernah mengalami kejadian di mana suhunya memperlihatkan sikap serta perubahan paras muka seperti hari ini. Akhirnya ia berkata kembali, suhu, perjalananmu kali ini sudah makan waktu lima hari. Em, aku tahu, mari kita masuk ke dalam nada ucapannya masih tetap berat, singkat dan tandas. Sepasang alisnya dikerutkan sangat rapat. Setelah mengucapkan kata-kata tadi tanpa menanti reaksi dari muridnya, ia telah mendahului masuk ke dalam rumah. Dengan termangu-mangu si pemuda berbaju hijau itu berdiri di tengah kalangan, matanya terus memandang bayangan punggung suhunya dengan sayu. Di dalam hati kecilnya pemuda ini mulai merasa ada sesuatu peristiwa bakal terjadi, atau mungkin peristiwa tersebut sudah berlangsung. Perubahan sikap serta paras muka suhunya yang ditunjukkan hari ini boleh dikata sangat luar biasa, karena selama ini belum pernah ia berubah sedemikian rupa, apalagi kepergian suhunya kali ini sudah membuang tempo lima hari, ini merupakan suatu kejadian yang sangat istimewa. Sekonyong-konyong, Tian Kie, masuk dari balik ruangan berkumandang suara suhunya sedang memanggil. Si pemuda berbaju hijau, atau peletian Kie Kontan saja tersadar kembali dari lamunannya, dengan terburu-buru ia segera putar badan berlari masuk ke dalam ruangan. Tetapi sebentar kemudian, sewaktu sinar matanya berkelebat, ia merasakan hatinya bergidik. Karena tampaklah suhunya duduk di atas kursi dengan wajah membesi, alisnya dikerutkan sedang selintas perasaan sedih, duka dan murung menghiasi air mukanya. Suhu, urusan apa yang telah terjadi tanya Pak Tian Kie segera melangkah mendekat. Hei, perlahan-lahan si sastrawan berbaju hitam itu menghela napas panjang. Ada suatu urusan yang bagaimanapun juga harus ku beritahukan kepadamu. Suhu urusan apa? Cepat kau beritahukan kepadaku kontan saja Pak Tian Kie merasakan hatinya berdesir. Si sastrawan berbaju hitam itu mengangguk berat. Bukankah sejak kecil sampai kau menginjak dewasa selam ini selalu bersama-sama dengan diriku tanyanya? Benar. Jika dihitung dengan jai kau sudah berdiam selama 15 tahun lamanya di atas tebing pek kuleng ini, selama ini bukankah suhumu belum pernah berpisah dengan dirimu? Benar. Kepergianku kali ini yang telah menghabiskan waktu lima hari, bukankah kau merasa terlalu lama? Benar. Kau orang tua belum pernah pergi selama ini. Lama potong si sastrawan berbaju hitam itu tidak menanti muridnya selesai berbicara. Lima hari kau anggap sangat lama? Benar tanda seru agaknya si sastrawan berbaju hitam itu dibuat melengap juga oleh pertanyaan tersebut, tetapi sebentar kemudian ia sudah menyambung kembali. Oh, aku pergi menengok beberapa orang sahabat karibku, karena itu aku pulang ke gunung rada terlambat. Cuma, kini aku punya maksud untuk meninggalkan tempat ini. Benar. Kita akan pergi kemana? Tidak. Kau salah. Cuma aku seorang saja pergi, kau tidak termasuk. Mendengar perkataan tersebut tak itu juga pektian kie, kontan seketika jadi tertegun, agaknya perkataan tersebut benar-benar di luar dugaannya. Suhu kenapa teriaknya tak kuasa lagi? Tidak karena apa-apa. Tetapi yang jelas, aku mau tak mau harus pergi, sedang mengenai apa sebabnya, aku tidak ingin memberitahukan kepadamu. Karena aku merasa hal ini sama sekali tidak berguna dan tidak mendatangkan keuntungan bagimu. Suhu. Tidak, aku ingin mengetahui sebab-sebabnya. Tidak perlu, kepergi aku kali ini cuma setahun, setelah satu tahu. Kemungkinan sekali aku masih bisa kembali, ada banyak urusan aku tak dapat beritahukan kepadamu, tetapi ada pula beberapa urusan yang harus aku sampaikan kepadamu. Suhu. Bila kau ada urusan, katakanlah semuanya sahutnya pektian kia cepat-cepat. Kitab yang aku berikan kepadamu sudah selesai kau baka. Belum, masih ada empat-lima halaman. Di dalam satu tahun ini, kau harus menyelesaikan keempat, lima halaman tersebut. Tecu ikuti perintah. Perlahan-lahan si sastrawan berbaju hitam itu mengangguk. Aku pikir di dalam satu tahun mendatang, kau pastu sudah bisa menyelesaikan kitab tersebut sampai halaman yang terakhir, katanya. Ia merandek sejenak, sejurus kemudian sambungnya kembali. Sedangkan mengenai penyakitmu, sampai sekarang aku masih belum berhasil menemukan orang yang bisa menyembuhkannya. Tentang ini terpaksa aku harus minta maaf. Suhu. Apakah kau sudah tidak mau mengubri stecu lagi? Si sastrawan berbaju hitam itu tertawa pahit. Setelah satu tahun, kemungkinan sekali aku bisa pulang kembali, tetapi dikalau sampai. Berbicara sampai di situ mendadak ia tutup mulutnya rapat-rapat, di atas paras mukanya terlintaslah perasan yang merung. Suhu, jerit pektian kiai dengan hati bergidik. Jikalau sampai aku tidak kembali, kau pun tidak usah. Pergi mencari aku. Saat itu pektian kiai benar-benar merasakan bulu romanya pada berdiri semua. Suhu. Mengapa kau tidak pulang? Hehehehe, peristiwa yang terjadi di kolong langit memang kadang-kadang berada di luar dugaan orang lain. Ujar si sastrawan berbaju hitam itu sambil tertawa pahit. Kemungkinan juga kepergianku kali ini tak bakal kembali lagi untuk selamanya. Tetapi hal ini masih merupakan suatu kemungkinan, mungkin juga tidak sampai terjadi peristiwa semacam itu. Ia menghela nafas panjang, setelah berhenti sebentar tambahnya lagi. Hehehe, semisalnya yang sungguh-sungguh terjadi peristiwa semacam ini, kau tidak usah mencari aku lagi. Kenapa? Kau tidak usah tanyakan sebabnya. Baik tanda seru dengan gugut dan ketakutan pektian kiai menyaut. Perlahan-lahan paras muka si sastrawan berbaju hitam itu mulai berubah jadi ramah kembali. Persoalan lain yang harus kau ketahui adalah asal usulmu, ujarnya kembali. Sampai sekarang aku masih belum berhasil mendapatkan tahu persoalan ini, perempuan itu pun tak pernah ditemukan oleh orang lagi. Tetapi pada waktu itu ia sudah harus kau cari tahukan namu beserta orang yang harus kau cari setelah menginjak dewasa. Aku percaya tentunya kau masih belum melupakannya bukan? Benar. Untuk selamanya tecu tak akan melupakan hal ini, sahut pektian kiai dengan suara yang berat. Aku harus pergi mencari orang yang bernama kiai untuk menanyakan asal usulku. Hehehe, kalau begitu bagus sekali setahun kemudian kau pergilah sendiri untuk mencari dirinya. Baik, suhu. Agaknya pektian kiai hendak mengucapkan sesuatu lagi, tetapi untuk beberapa set tak sanggup untuk mengucapkannya keluar. Kembali sastrawan berbaju hitam itu menghela nafas panjang. Hehehe, sudahlah, perkataanku hanya sampai di sini saja katanya perlahan. Malam sudah semakin kelam, kau pergilah untuk beristirahat. Suhu. Apakah kau benar-benar tidak suka memberitahukan kepada kutujuanmu yang sebenarnya desak seng pemuda tersebut dengan nada yang sedih? Benar, aku tidak akan beritahukan hal ini kepadamu karena persoalan tersebut tidak bakal mendatangkan keuntungan buat dirimu, sekarang kau beristirahatlah lebih dulu. Pehtian kiai mengerti. Agaknya persoalan ini sangat besar dan maha penting bahkan mungkin juga bakal terjadi. Terhadap dirinya sendiri, hal ini merupakan suatu kejadian yang tak dapat diragukan kembali. Ia pun tidak ingin banyak bertanya lagi, karena ia mengerti sekalipun ia bertanya-bertanya lebih lanjut kecuali memperoleh suara bentakan dari suhunya, tidak bakal memperoleh hasil apapun. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang amat jelas. Suhu ujarnya kemudian setelah berpikir sebentar. Selama di perjalanan kau tentu sangat lelah sekali, baiknya aku hantar kau orang tua untuk wali istirahat terlebih dahulu. Hehehe. Baiklah. Selesai berkata, si sastrawan berbaju hitam itu lantas bangun berdiri dan melangkah ke ruangan sebelah belakang. Dengan kencang Pek Tian Kie menguntil dari belakang, sesampainya di pintu kamar sebelah belakang, tampaklah si sastrawan berbaju hitam itu perlahan-lahan menoleh. Bocah, kau pun beristirahatlah hujarnya ramah. Pek Tian Kie mengangguk, segera putar badan dan bergerak keluar lambat-lambat. Tiba-tiba, Tian Kie panggil si sastrawan berbaju hitam itu. Mendengar suara panggilan tersebut, dengan cepat Pek. Tian Kie berhenti dan putar badan. Suhu ada urusan apa tanyanya cepat. Ujung bibir si sastrawan berbaju hitam itu tampak bergerak-gerak, tetapi tak kedengaran sedikit suara pun. Akhirnya dengan sedih ia menghela nafas panjang. Ak-ah-ah-ah, tak ada urusan, kau pergilah tidur. Dengan melongolonggergo pemuda itu memandang suhunya, ia merasa sikap si orang tua itu hari ini sangat aneh sekali dan hal ini merupakan suatu keistimewaan. Akhirnya dengan perasaan apa boleh ia melanjutkan kembali langkahnya berlalu dari sana. Menanti bayangan punggung Pek Tian Kie lenyap dari pandangan, si sastrawan berbaju hitam itu baru menghela nafas ringan. Hehehe, buat apa dia orang mengetahui sejak sekarang? Bukannya nanti ia bakal tahu sendiri, gumamnya tak terasa. Untuk mengetahui soal apa tanda tanya. Agaknya hal inilah merupakan kesedihan yang sedang terkandung di hati sastrawan berbaju hitam itu dan ia tidak ingin memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pek Tian Kie karena persoalan ini sepertinya mempunyai sangkut laut yang sangat terat dengan dirinya. Perlahan-lahan Pek Tian Kie berjalan keluar dari dalam kamar dan kembali ke dalam ruangan tamu. Tetapi sesaat ia berbelok ke serambi yang lain pemuda itu mendadak berseru tertahan dan menghentikan langkahnya. Sepasang matanya memancarkan sinar tajam melototi secari kertas merah persegi empat yang berada di atas tanah, lama sekali pemuda itu tampak tertegun. Akhirnya ia tersadar kembali diam-diam pikirnya, ah-ah-ah-ah, mungkin juga barang ini terjatuh dari saku suhu. Buru-buru ia menjemput kertas tadi lalu berjalan kembali ke arah kamar suhunya. Belum jauh ia melangkah, sekonyong-konyong di dalam benaknya terlintas suatu bayangan dengan cepat. Ia menghentikan langkahnya. Di luar apakah Tian Kie dar balik kamar tau-tau berkumandang keluar suara pertanyaan dari suhunya. Benar suhu. Ada perkataan boleh kau sampaikan besok saja Pek Tian Kie jadi tertegun. Baik, suhu sahutnya kemudian. Selesai berkata, ia lantas putar badan dan berlalu. Mengapa Pek Tian Kie tidak jadi serahkan itu kertas merah bersegi empat kepada suhunya di dalam persoalan ini agaknya masih ada sesuatu rahasia yang tersembunyi. Benar. Menurut dugaan Pek Tian Kie kepergian suhunya selama al lima hari ditambah pula sekembalinya dari pepergian, mengucapkan kata-kata semacam itu, kesemuanya ini tentu ada sangkut pautnya dengan kertas merah tersebut. Oleh karena itu, ia mulai melenyapkan maksudnya untuk menyerahkan kembali kertas merah tadi ke tangan suhunya, dalam hati ia tahu tindakannya ini tidak patut tetapi perasaan ingin tahu yang terus mendesak di hatinya memaksa juga ia harus mengambil tindakan tersebut untuk mencari tahu rahasia dibalik kesemuanya itu. Terburu-buru pemuda itu berlari kembali ke dalam kamarnya, setelah mengunci pintu kamar dengan tangan gemetar ia mulai membaca kertas merah itu, agaknya kertas itu mengandung suatu rahasia serta hawa pembunuhan yang tiada taranya. Akhirnya ia berhasil menenangkan hati yang sedang bergolak, dengan sangat hati-hati kertas merah itu mulai dibuka dan disapu dengan tajam. Tetapi sebentar kemudian ia sudah dibuat berdiri tertegun. Apa yang telah terjadi? Kiranya kertas merah itu hanya tercantum kata-kata, disewakan sebuah rumah rejeki. Silakan periksa di Gunung Liong San Hutan Taulim. Secari kertas pengumuman tentang disewakannya sebuah rumah, peristiwa ini sangat biasa dan tiada yang aneh. Kendati Pek Tian Kie sudah memeriksa dan menelitinya setengah harian belum juga ditemukan letak keistimewaan dari kertas pengumuman tersebut. Satu-satunya persoalan yang tidak ia pahami adalah, mengapa kertas pengumuman tersebut justeru bisa berada di saku suhunya? Apakah suhu telah menyewa rumah di Gunung Liong San Hutan Taulim itu? Atau mungkin pengumuman tersebut didapatkan suhunya dari tempat lain, lalu disimpan dalam sakunya? Sudah tentu kedua persoalan ini kesemuanya ada kemungkinan. Mendadak satu ingatan kembali berkelebat di dalam benaknya. Besok suhunya akan meninggalkan tempat ini dan selama setahun takkan kembali lagi. Apakah mungkin dia orang tua ada maksud untuk menyewa rumah tersebut? Titik. Sudah tentu, hal ini pun ada kemungkinan bisa terjadi. Lama sekali pek Tian Kie termanggu-manggu berpikir keras tetapi tak ia pahami juga persoalan ini. Sangking lelahnya terakhir ia masukkan kertas tersebut ke dalam saku kemudian ia jatuhkan diri tertidur di atas pembarangan. Tidak lama kemudian, hari sudah terang. Tanah. Buru-buru pemuda tersebut bangun dari pembaringannya. Tian Kie mendadak dari luar kamar berkumdang jeding suara panggilan dari suhunya yang sedang berjalan mendekat. O-o-o-o suhu. Di tengah suara sahutan, buru-buru pek Tian Kie meloncat ke depan membuka pintu kamar. Tampaknya suhunya sudah berdiri di depan pintu, satu-satunya keadaan yang berbeda-beda pada hari ini adalah di atas punggung si orang tua itu kini sudah kelebihan sebilah pedang yang tersoran dengan amat gagah. Menurut suhunya tempo dulu dia orang tua tak akan menggunakan pedang lagi, tidak disangka sebelum dia meninggalkan tempat ini, pedang yang sudah tak digunakan hampir mendekati puluhan tahun akhirnya digunakan kembali. Kejadian ini diam-diam membuat pek Tian Kie merasakan hatinya bergidik. Tian Kie. Aku mau berangkat terdefar terdengar si sastrawan berbaju hitam itu memecahkan kesunyian. Suhu. Seru pek Tian Kie sedih. Pecu akan selalu mengingat-ingat perkataan dari kau es orang tua katanya. Perlahan-lahan si sastrawan berbaju hitam itu menganaguk. Kalau begitu, aku akan segera pergi. Selesai berkata, tidak menunggu jawaban dari pek Tian Kie tubuhnya segera berkelebat keluar dari pintu besar. Kemudian dia di dalam beberapa lontaan lagi bayangan hitam itu sudah lenyap di balik kabut nan putih. Dengan terpesona pemuda itu berdiri di tempat semula, segulung perasaan yang amat aneh mendesak naik ke tenggorokannya menbuat dia saking sedihnya hampir hampir meneteskan air match lagi. Lama sekali, akhirnya ia putar badan berjalan masuk ke dalam rumah. Bab 2. Suasana di atas puncak pekuleng. Kembali jadi hening, sunyit tak kedengaran suara. Apapun. Keadaan berubah pula seperti keadaan tempo dulu, kabut putih yang amat tebal hampir menutupi seluruh tempat. Musim semi berlalu, musim rontok pun telah tiba. Diikuti musim semi berlalu. Musim semi kembali menjelang datang. Waktu berlalu bagaikan mengalirnya air sungai, hanya di dalam sekejap meter satu tahun sudah berlalu. Mengikuti berlalunya waktu, berita tentang si sastrawan berbaju hitam itu pun ikut lenyap tak berbekas, sejak waktu itu ia tak pernah kembali lagi ke tas gunung. Siang malam pek, Tian Kie menanti dan mengharapkan suhunya cepat kembali. Tetapi harapan ini ternyata sia-sia belaka. Apakah suhunya benar-benar tak akan kembali? Benar. Tanda seru. Kenyataan memang demikian untuk selamanya dia tak berakal kembali lagi. Ia mulai teringat sesuatu. Diam-diam pikirnya, di dalam satu tahun ini aku menyelesaikan beberapa halaman terakhir dari kitab tersebut. Kini aku harus pergi. Aku harus pergi mencari suhu. Ia pun harus pergi mencari seseorang, dia adalah Ki yang tutitik. Suhunya pernah beritahu kepada dirinya, hanya dia seorang yang tahu siapakah orang tuanya. Berpikir akan persoalan ini, dengan cepat ia membereskan sebentar barang-barang keperluannya, kemudian lari keluar rumah dan meluncur ke bawah tebing. Gerakan tubuhnya pada saat ini cepat laksana sambaran kilat, kecepatannya boleh dikatakan jauh lebih hebat beberapa kali lipat jika dibandingkan dengan kecepatan si sastrawan berbaju hitam tempo dulu sewaktu menuruni tebing tersebut. Hanya dalam sekejap pektian kiai sudah tiba di bawah tebing pekuleng, mendadak ia menghentikan gerakan tubuhnya. Aku harus pergi kemana otaknya mulai berputar keras, liong san benar, aku harus pergi ke gunung liong san. Setelah mengambil keputusan, tubuhnya kembali berkelebat ke arah depan. Sekarang ia harus mencari. Seseorang untuk ditanyai arah yang benar, kemudian baru berangkat menuju ke gunung liong san. Pektian kiai yang melakukan perjalanan cepat hanya di dalam sekejap saja berpuluh-puluh li sudah dilalui. Tetapi tiba-tiba, ia menjerit keras, dan tubuhnya mendadak berhenti sedang dari keningnya mengucur keluar keringat sebesar kacang kedelai, sikapnya menunjukkan sangat menderita. Sepasang tangan ditekankan keras-keras ketas lambungnya, tubuhnya berjongkok sedang dari mulutnya terdengar suara rintihan yang menyayatkan hati. Mendadak. Sewaktu Pektian kiai sedang merintih kesakitan itulah, suara langkah kaki manusia memecahkan kesunyian bergema semakin mendekat. Eee, kau kenapa terdengar orang itu menegur dengan suara agak kaget? Mendengar suara tegur tersebut Pektian kiai merasa agak terperanjat maka dengan cepat kepalanya didungakan. Tampak seorang pengemis muda berusia dua puluh tahunan dengan tenang berdiri di hadapannya. Kenapa kau kembali orang itu bertanya, agaknya ia menaruh rasa khawatir terhadap keadaan diri Pektian kiai. Aku, aku sakit hati. Sakit hati. Kau sudah kehilangan barang apa yang berharga sehingga sakit hati. Menghadapi pertanyaan semacam ini Pektian kiai benar-benar dibuat kalang kabut mau marah tak dapat, mau tertawa pun sukar. Sakit hatiku adalah suatu penyakit, bukan sakit hati karena kehilangan sesuatu barang sahutnya kemudian. Si pengemis muda mengiayakan beberapa kali agaknya ketika itu ia baru paham akan apa yang sebetulnya telah terjadi. Dengan cepat ia mulai berjalan mendekati diri Pektian kiai. Setelah beristirahat beberapa saat, sakit hati dari Pektian kiai pun perlahan-lahan mulai lenyap kembali. Hiyeiwi, 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 ku sudah sedikit baikan. Tanda tanya-tanya pengemis muda itu lagi sambil tertawa cekikikan. Baik, baik. Tentunya penyakitmu ini sudah kau derita sangat lama bukan? Bagaimana kau bisa tahu teriak Pektian kiai kaget, hatinya merasa berdesir. Cukup dilihat dari beberapa kerutulang beikutmu serta lagakmu yang lemas tak bertenaga sudah jelas sekali, bukankah begitu? Ah, salah, salah, sejak lahir aku memang sudah sekurus ini, buru-buru Pektian kiai membantah. Sedang penyakit sakit hatiku ini baru aku derita, dua-tiga tahun yang lalu. Oh, kalau begitu aku sudah salah menebak. Pektian kiai pun tersenyum. Kawan, bila kau tak ada urusan, silakan berlalu, aku pun harus pergi, ujarnya. Kau sedang sakit, apalagi badanmu tinggal beberapa kerat tulang beikut. Eee, kau mau kemana seru si pengemis dengan kening yang dikerutkan. Terima kasih atas perhatianmu kawan, caihe dapat mengatur ke semuanya sendiri. Eee, tunggu sebentar kawan, apakah kau punya uang? Mendengar perkataan tersebut Pektian kiai segera tertawa, sekarang ia baru paham kiranya pengemis ini ada maksud ingin minta uang. Pemuda itu segera merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar beberapa tel perak lantas diangsurkan ke tangan pengemis tersebut. Di dalam sakuku cuma tinggal ini saja, kau bawalah peri, ujarnya. Paras muka pengemis tersebut kontan saja berubah hebat. Siapa yang bilang aku ingin minta uang darimu teriaknya? Kontan saja Pektian kiai jadi melengap. Kau tanda seru. Justeru aku yang lagi merasa khawatir apakah kau punya uang untuk periksakan penyakitmu itu. Sekali lagi pemuda itu merasakan hatinya tergetar sangat keras, ia tidak menyangka kalau si pengemis ini ternyata adalah seorang yang baik hati. Heng tai, terima kasih atas perhatianmu, sahutnya sambil tertawa pahit. Sungguh seing penyakit siau te ini tak bakal bisa sembuh. Omong kosong asal punya uang, siapa yang bilang penyakit tak dapat disembuhkan? Pektian kiai tidak ingin banyak rebut lagi, sekali lagi ia tertawa pahit. Anggap saja Caiha tidak punya ung. Bagaimana kalau kita pergi melakukan sesuatu perdagangan sambung seng pengemis muda dengan alis yang dikerutkan? Dagang apa? Sudah tentu cari uang aaaah tanda seru. Mau mencuri? Si pengemis muda itu segera menggeleng. Merampas? Mendadak pengemis muda itu tertawa terbahak-bahak. Haaaah. 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 Merampas teriaknya kegelian. Kalau hanya mengandalkan beberapa kerat tulang bekutmu, bukannya berhasil merampas? Mungkinkah sendiri yang kena ditangkap? Bahkan mungkin juga dipanggang untuk teman arak. Eeei. Bagaimana kau bisa punya pikiran untuk merampas? Lalu kau ingin melakukan jual-beli macam apa? Sambung Pektian kiai tersenyum. Kau pernah mendengar suatu tempat yang dinamakan Caiyen atau Istana Harta? Tanya pengemis tersebut setengah berbisik. Istana Harta belum pernah ku dengar. Kalau begitu bukankah sama saja aku sudah tanya dengan sia-sia. Kau bukan orang bulim sudah tentu tidak tahu soal Istana Harta ini. Aku minta uang sudah ada 20 tahun lamanya. Kali ini bagaimanapun juga aku harus memberi bagian kepadamu. Menurut pertimbangan Pektian kiai, kepandayan silat yang dimiliki pengemis muda ini agaknya tidak lemah. Di samping itu ia pun merasa keheranan terhadap Istana Harta dua perkataan tersebut. Eeei. Sebetulnya macam apakah Istana Harta itu tak kuasa lagi ia bertanya. Sekalipun aku beritahukan kepadamu, kau pun tak bakal tahu. Buat apa kau orang banyak bertanya apalagi sekalipun kau sudah tahu pun tiada berguna. Apakah Istana Harta itu khusus dibuka untuk memberi pinjaman uang kepada kalian kawan-kawan dari kalangan bulim? Tanya Pektian kiai lebih lanjut. Boleh dikata memang demikian. Lalu bagaimana cara nih untuk meminjam uang? Eeei. Tanda seru. Bagaimana kalau kau sedikit kurangi? Pertanyaanmu. Bukankah setelah sampai waktunya kau bakal tahu sendiri? Mendengar jawaban itu pemuda tersebut segera mengerutkan dahinya. Dimanakah letak Istana Harta itu? Di dalam hutan bambu Oduwali di luar kota Kehang sekali lagi Pektian kiai mengerutkan dahinya kencang. Kencang. Bolehkah Chai Hei menanyakan sesuatu tempat terhadap diri Heng Tai titik? Tanda petik. Tempat apa? Di mana letaknya Gunung Liong San? Apa hampir-hampir saja pengemis muda itu meloncat tinggi saking kagetnya? Kau tanyakan Gunung Liong San benar. Apa yang hendak kau lakukan di sana? Aku. Aku ingin mem-mencari seorang kawan. Mencari seorang kawan beberapa patah perkataan itu segera membuat paras muka pengemis muda tadi berubah kembali jadi sangat ramah. Sungguh kebetulan sekali, serunya sambil tertawa. Gunung Liong San letaknya di luar kota Kehang. Jika mengikuti jalan raya ini, maka kita akan tiba dulu di istana. Harta, kemudian baru sampai di Gunung Liong San. Harus butuhkan berapa lama untuk sampai di situ jika dihitung sesuai dengan kekuatan kaki manusia. Manusia biasa, mungkin-mungkin membutuhkan dua hari lamanya, tetapi keadaanku sama sekali berbeda, kurang lebih setengah hari sudah cukup untuk tiba di tempat tujuan. Ia rada merendah sejenak, lalu sambungnya kembali, kini aku sudah terlanjur menjadi orang baik, biarlah. Aku jadi orang baik sampai akhir, mari. Biar aku gendong dirimu. Ah 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 ah. Hal ini mana boleh jadi? Kau anggap pakaian ku terlalu kotor? Oh oh oh, bukan, bukan karena soal itu, tolong tanya hengtai. Aku bernama Cutong Hoa, hengtai boleh langsung menyebut namaku saja. Aku bernama Pek Tian Kie, kalau begitu merepotkan cuheng harus-harus bekerja keras. Cutong Hoa tertawa. Agaknya kau belum pernah belajar jurus-jurus ilmu silat, katanya. Benar Pek Tian Kie tertawa-tawar. Berbohongnya pemuda tersebut tidak lain disebabkan karena suhunya pernah memberitahu kepadanya bila keadaan di dalam dunia kangung sangat berbahaya, banyak jago-jago bulim yang-yang berhati licik, kejam dan telengas, terhadap seorang teman yang belum dikenalnya terlalu rapat, lebih baik jangan berbicara yang sebetulnya. Apalagi, keadaannya pada saat ini sama sekali tak bertenaga lagi, bahkan untuk menangkap seekor ayam pun tak sanggup. Kiranya, setiap kali penyakit sakit hatinya kambuh, maka satu jam kemudian tenaga dalamnya baru dapat pulih satu bagian, dan seluruh tenaga dalam yang dimiliki akan pulih kembali dengan mengikuti bertambahnya waktu yang berlalu. Jikalau semisalnya ia memiliki 12 bagian tenaga iwakang di dalam tubuhnya, maka pemuda tersebut harus membutuhkan waktu 12 jam lamanya untuk memulihkan seluruh tenaga dalam yang dimilkinya seperti sedia kala. Sudah tentu Cu Tong Ho tak tahu bila Pek Tian Kie mempunyai sebab-sebab semacam itu, sehingga ia harus berbohong terhadap kenyataannya. Paheng, kalau begitu, biarlah aku gendong kau untuk melakukan perjalanan kembali ujarnya memecahkan kesunyian. Eh, keem, baiklah. Cu Tong Ho segera menggerakkan tangan kanannya menarik pergelangan tangan Pek Tian Kie ke atas, dengan sangat mentengnya ia mengangkat badan pemuda tersebut ke atas punggungnya, sedang tangannya yang sedang mencekal di atas pergelangan Tia diam-diam diperkencang. Agaknya di dalam cekalan tersebut secara diam-diam pengemis ini sedang memeriksa apakah pemuda itu betul-betul tak berilmu ataukah sedang pura-pura. Haa, haa, semula aku kirakah sedang menipu diriku, kiranya kau benar-benar tidak memiliki kepandayan silat ujar Cu Tong Hoa, kemudian setelah pemuda tersebut berada di atas punggungnya. Mendengar perkataan itu, diam-diam dalam hati Pek Tian Kie merasa kegelian. Bagaimana kau bisa tahu sengaja tanyanya seseorang bila pernah belajar ilmu silat, maka susunan. Jalan darah serta urat nadinya tentu berbeda, haa, 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 sekalipun aku terangkan kau pun tidak bakal paham, baiknya tidak usah kita ungkap lagi. Di tengah pembicaraan tersebut, tubuhnya dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat berkelebat kerah depan. Kepandayan silat yang dimiliki Cu Tong Hoa betul-betul amat dasyat, kecepatan gerak larinya benar-benar membuat hati orang merasa sangat terperanjat. Hanya dalam beberapa kali enjotan saja mereka sudah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat semula. Titik. Wah. Cu Heng, kau sedang terbang di atas awan sengaja pektian Kie menjert keras pura-pura merasa kaget bercampur ketakutan. Titik. Huus, siapa yang bilang inilah yang dinamakan ilmu meringankan tubuh. Oh-oh, oh-oh-oh-oh. Sebelum matahari tenggelam di balik gunung. Cu Tong Hoa yang menggendong pektian Kie telah tiba di luar kota Kehong, pengemis itu segera menghentikan larinya. Akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan, katanya kemudian sambil tertawa Girang. Sudah sampai? Benar Cu Tong Hoa lantas menuding ke arah sebuah hutan di hadapannya, setelah melewati hutan lebat ini, maka kita akan sampai di hutan Bambuo itu, ayuh berangkat. Baiklah. Kalau begitu, kita segera jalan. Setelah berkata, tanpa banyak cakap lagi ia memimpin jalan di depan menerobosi hutan tersebut. Setelah menerobosi hutan lebat, sampailah mereka di depan hutan Bambuo yang luasnya ada beberapa pululi di antara hutan Bambuo itu terdapat sebuah jalanan kecil yang langsung menembus hutan yang lebih dalam. Dengan Cu Tong Hoa di depan pektian Kie di belakang, kurang lebih seperminuman. Dan kemudian sampailah mereka di depan sebuah bangunan berleteng yang amat megah. Istana harta ini benar-benar luar biasa sekali, bukan saja bangunannya yang kokoh, besar dan megah, bahkan merk kata-kata istana harta yang tergantung di atas pilar pun terbuat dari emas murni. Cukup ditinjau dari hal tersebut, sudah bisa dibayangkan berapa banyak emas yang tersimpan di dalam istana harta ini. Cu Heng mendadak pemuda itu seperti telah teringat akan sesuatu. Aku ada satu persoalan yang hendak ditanyakan kepadamu. Urusan apa? Istana harta ini sudah dibuka berapa lama kurang lebih ada puluhan tahun lamanya. Dari menakah pihak istana harta ini memperoleh uang emas yang begitu banyak sekalipun emas mereka banyak bagaikan gunung, perak mereka berlimpah bagikan samudera, tetapi kalau dipakai terus bukankah akhirnya akan habis? Pertanyaan yang kau ajukan sangat bagus sekali. Tetapi kau jangan khawatir, walaupun istana harta ini sudah dibuka selama puluhan tahun lamanya, tetapi belum pernah mengalami kehabisan atau kekurangan uang, sedangkan sumber uang mereka, seperti juga kau, aku sendiri pun tidak tahu. Perlahan-lahan pektian kye mengangguk. Cu Tong Hoa segera berkelebat menuju ke arah pintu besar di atas tangga batu, lalu dengan tenangnya dia. Menghampiri orang lelaki berpakaian perlente yang berdiri di dekat pintu. Usia kedua orang perlente itu kurang lebih 30 tahunan, jalan darah tai yang hiat di atas keningnya menonjol tinggi-tinggi, sekali pandang dapat diraba bila tenaga iwakang mereka sangat luar biasa. Ketika Cu Tong Hoa tiba di depan pintu, lelaki berpakaian perlente yang berada di sebelah kanan segera menggerakkan pedangnya menghadang. Kawan tunggu sebentar, serunya sembari menjurah mtanda seru. Kau dating kemari, apakah hendak minta uang betul? Sungguh maaf serul lelaki berpakaian perlente itu lagi setelah memandang tajam ke seluruh wajah Cu Tong Hoa. Istana kami selamanya tidak suka memberi uang kepada kumpengemis, jika kau menginginkan uang lebih baik pergi sana minta ke lain tempat saja. Kenapa? Karena menurut peraturan istana kami hanya memberi pinjaman kepada kawan-kawan bulim saja. Air muka Cu Tong Hoa segera berubah hebat. Bagaimana kau bisa tahu aku bukan kawan-kawan dari kalangan bulim teriaknya gusar. Lelaki berpakaian perlente itu agak melengah juga dibuatnya, tetapi sebentar kemudian ia sudah tersenyum kembali. Ah ah ah! Kalau begitu maaf, hamba ada metu, tak berbiji, harap kawan jangan marah dibuatnya. HMMM lain kali jika sampai begitu lagi, akan ku tebas dulu sepasang kakimu. Sebelum kalian masuk ke dalam ruangan, aku ingin bertanya dulu akan sesuatu hal. Sudah tahukah kau akan peraturan yang berlaku di dalam istana harta ini? Tahu. Coba kau sebutkan. Bukan kawan dari kalangan bulim dilarang meminjam. Dan asal-usul perguruan tidak jelas juga dilarang meminjam. Betul, lalu tahukah kau ada berapa macam care untuk meminjam uang? Sudah tentu aku tahu. Coba kau sebutkan. Kesemuanya dibagi menjadi lima golongan. Golongan yang pertama termasuk dalam golongan putih dan bagian ini diperuntukkan bagi kawan-kawan kangow yang sering berkelana jumlah uang diberikan dapat diatur oleh pihak istana. Golongan kedua adalah hijau. Dari pihak istana kirim wakil untuk bergebrak dengan orang itu, jika menang mendapat hadiah 100 cil perat. Golongan ketiga adalah hijau tua yang menang memperoleh hadiah 1000 cil perat. Golongan keempat adalah biru yang menang memperoleh hadiah 1000 tahil lemas murni. Dan golongan yang terakhir merah yang menang memperoleh hadiah 5000 tahil lemas murni. Perkataanmu sedikit pun tidak salah, si lelaki perlente itu tertawa. Lalu kawan bersiap-siap hendak memasuki golongan yang mana? Golongan hijau tua. HMMM dengan mengandalkan beberapa jurus cakarayamu apa kau merasa yakin sanggup untuk menerobosnya? Buat apa saudara begitu memandang rendah diriku berhasil atau tidak bukankah besok pagi bisa kau ketahui sendiri? Baiklah. Kalian ikut diriku, silakan. Tanpa banyak bacot lagi, dengan langkah lebar, Chutong Hoa segera berjalan masuk ke dalam istana, pektian kie yang ada di belakangnya buru-buru mengikuti pula. Mendadak. Eeeei. Kau mau apa seorang lelaki perlente yang lain sudah meloncat ke depan menghadang jalan perginya? Kawan kau jangan cari gara-gara dia adalah saudaraku. Tanda seru teriak Chutong Hoa cepat sambil putar badannya. Sinar metal lelaki tersebut berkilat, agaknya ia rada ragu-ragu untuk bertindak. Ia tidak termasuk orang bulim bukan serunya kemudian. Betul. Kalau begitu maafkan kami terpaksa tak dapat membiarkan dia untuk ikut masuk. Dia datang kemari mengikuti diriku, kau hendak suruh dia pergi kemana untuk beristirahat teriak Chutong Hoa tertawa. Kawan. Lebih baik kau lepaskan dirinya, besok kami tak tak akan lupa untuk membagikan sedikit upah untukmu. Soal ini, heee, heee, heee. Baiklah untuk kali ini biarlah aku sedikit melanggar kebiasaan. Demikianlah, di bawah pimpinan lelaki berbaju perlente itu Chutong Hoa serta Paktian Kiai berjalan masuk ke dalam ruangan tengah. Di dalam, sekali pandang saja Paktian Kiai segera dibuat melengek dan berdiri termanggu-manggu oleh keadaan di sana. Ruangan tersebut dibangun amat kekar, kokoh dan megah, kemewahannya jauh melebih Istana Kaisar, Intan Permata, barang-barang antici yang mahal harganya berserakan di keempat penjuru, jumlahnya sangat banyak dan benar-benar membuat orang merasa kurang percaya. Cukup dibicarakan dari permata-permata yang ditaburkan di kedua belah tiang pilar batu pualam di tengah ruangan, sudah terdiri dari berpuluh-puluh butir, sedang kata-kata menolong kaum miskin yang terpanjang di tengah ruangan tersebut pun terbuat dari deretan intan berwarna merah yang diatur rapih menjadi bentuk huruf. Di sebelah depan ruangan tersebut terdapat sebuah ruangan kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua berusia 60 tahun. Bab 3. Si lelaki berbaju perlente itu langsung membawa Chutong Hoa berdua ke hadapan kakek tersebut. Chung Kwe, ada seorang kawan dating kemari untuk pinjam sedikit uang lapornya. Ehem, sudah tahu sahut kakek itu tanpa mendongakan kepalanya. Menanti lelaki berbaju perlente itu sudah mengundurkan diri, perlahan-lahan si kakek tua itu baru mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Chutong Hoa serta pektian kie. Siapa di antara kalian berdua yang hendak pinjam uang? Tanda tanya-tanya kaku, nada suaranya sangat dingin seperti berada di dalam gudang es aku sahut Chutong Hoa singkat mau pinjam berapa? Seribu tahil perat. Apa agaknya si kakek tua tersebut merasa terperanjat setelah mendengar jumlah tersebut? Sekali lagi ia mengulangi pertanyaan. Kau ingin pinjam berapa seribu tahil perat? Bocah sungguh besar amat kantong nasimu, perkataanmu betul-betul berada di luar dugaanku, bagus, bagus sekali, bukan peraturan yang berlaku di dalam istana harta ini bila ingin mendapatkan uang sebesar seribu tahil perat. Sedikit pun tidak salah, aku sudah menyelidiki dengan jelas semua hal-hal yang perlu. Bagus sekali, siapakah namamu Chutong Hoa? Umur? 18 tahun asal perguruan. Tongcu urusan begitu luas, perkumpulan kepang di luar perbatasan. Air muka si kakek tua itu kelihatan sedikit berubah, agaknya ia dibuat terperanjat oleh sepatah kata yang diucapkan oleh Chutong Hoa barusan ini, karena nama dari perkumpulan kepang di luar perbatasan memang amat terkenal sekali di seluruh dunia persilatan. Kabarnya Pangcu mereka bian ih keong atau si raja pengemis berpakaian perlente mengutamakan kelihayannya di dalam permainan ilmu jari yang sangat lihai. Pemuda ini kalau memang sudah mengaku sebagai tongcu urusan bagian luar dari perkumpulan kepang, maka kepandayan yang ia miliki tentu bukan sembarangan lagi. Terpaksa si kakek tua itu tersenyum. Tempo dulu aku pun mempunyai kesempatan untuk berkenalan dengan Pangcu kalian, entah bagaimana keadaan dari Pangcu kalian kini? Bagus-bagus, ia sangat bagus. Tahun ini berapa usia Pangcu kalian? Agaknya ia sedang mengecek kebenaran dari pengemis muda itu. 76 tahun, mendengar jawaban tersebut si kakek tua itu lantas mengangguk, sinar matanya mulai beralih ke atas wajah pektian kie. Dan siapakah saudara ini dia adalah kawanku, berasal dari mana? Ia tak mengerti akan ilmu silat, aku pikir dia orang tentunya tak mempunyai suhu, karena perjalananku kali ini berangkat bersama-sama dengan dia, maka ia pun ikut aku dating kemari. Tidak bisa jadi belum habis pengemis muda itu menyelesaikan kata-katanya, si kakek tua tersebut sudah memotong. Kenapa tidak bisa jadi seru pektian kie keheranan? Istana kami hanya mengizinkan kawan-kawan dari kalangan bulim saja yang boleh masuk, Kalau dia bukan orang bulim, maaf istana kami tak dapat melanggar peraturan tersebut. Apakah suruh dia orang beristirahat di tempat terbuka? Tanda tanya. Soal itu merupakan urusanmu sendiri, istana kami tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. Nada ucapannya sangat tegas dan kaku, agaknya sama sekali tiada maksud untuk memberi kesempatan kepada pihak lawannya guna berunding. Sebetulnya pektian kie tidak ingin berdiam di situ, tetapi sekarang setelah dirasakan di balik istana harta ini agaknya masih tersembunyi suatu rahasia yang amat mencurigakan, dalam hatinya lantas mengambil keputusan untuk melakukan suatu penyelidikan yang teliti teka-teka ini. Alasannya mudah sekali, karena jikalau majikan dari istana harta ini memang seorang hartawan yang kerjaannya berlimpah-limpah, maka tidak seharusnya ia membagi bagina harta kekayaannya itu kepada orang lain dengan Percuma. Pastilah di balik kesemuanya ini sudah tersembunyi sesuatu tujuan tertentu. Dan bila mana sungguh-sungguh di balik kesemuanya ini ada tujuan yang sedang dinantikan, maka peristiwa ini tidak gampang. Karena itu, dalam hatinya, ia lantas mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan. Walaupun aku bukan orang asal Buen, ujarnya kemudian dengan sangat tenang. Tetapi suhuku adalah seorang yang sering berkelana di dalam dunia Kangou. Beberapa patah kata yang diucapkan oleh pektian Kiai barusan ini bukan saja membuat si kakek tua Seng Chiang Kuei tersebut merasa kaget, sekalipun Cu Tong Hoa sendiri pun merasa terperanjat. Bagi si pengemis muda itu kejadian ini benar-benar berada di luar dugaannya. Oh 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 oh, siapakah nama suhumu seru Seng kakek tua itu rada tertegun. Menerima pertanyaan yang diajukan kepadanya ini, sekarang gentian pektian Kiai yang dibuat termanggu-manggu. Bicara sesungguhnya hingga saat ini I sendiri pun tidak tahu siapakah nama suhunya. Otaknya dengan cepat berputar keras, sejenak kemudian ia baru memperoleh satu bayangan. Ia bernama Hek Ih Kiam Hek atau si jagoan pedang berbaju hitam sahutnya. Jagoan pedang berbaju hitam? Agaknya di dalam dunia Kangou belum pernah didengar seorang jagoan yang menggunakan gelar semacam itu. Jagoan bulim yang namanya tidak menonjol di dalam kalangan persilatan amatlah banyak jumlahnya, sekalipun. Namanya terkenal pun belum tentu kau bisa mengenali dan mengetahui seluruh jago-jago bulim yang ada di kolong langit pada saat ini. Perkataan dari saudara sedikit pun tidak salah, asalkan di dalam bulim ada seorang yang bernama demikian ditanggung. Dalam tiga hari mendatang, kami dari pihak istana harta pasti berhasil menyelidiki dengan jelas. Tetapi saudara pun harus ingat menurut peraturan istana kami, barang siapa yang berani berbohong, dia akan dihukum mati. Diam-diam Hek, Tian Kie merasakan hatinya bergidik setelah mendengar perkataan tersebut tetapi di wadahnya ia masih tetap tenang tanpa menunjukkan sedikit perubahan apapun. Kalau memang tiga hari kemudian kalian dapat berhasil mengetahui jelas gelar orang ini, lalu wadah apa kau banyak bacot lagi pada saat ini sindirnya ketus. Bagus, bagus, lalu siapakah nama saudara Pek Tian Kie tanda seru? Apa? Pek Tian Kie. Nada suara kakek tua itu rada gemetar dan bimbang, ia menyebutkan nama Pek Tian Kie ini dengan suara yang keras dan panjang. Agaknya di suatu tempat tertentu ia pernah mendengar nama orang ini. Pek Tian Kie sendiri pun dibuat melengak oleh sikap Seng Chiang Kue tersebut. Betul, apa yang tidak benar serunya. Ah 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 ah. Tidak ada apa-apa yang tidak benar, aku cuma merasa di suatu tempat agaknya sudah pernah mendengar nama orang itu. Sungguh kebetulan sekali. HMMM. Kemungkinan memang suatu kejadian yang kebetulan, sahut Seng Kakek Tua itu sambil tertawa dingin tiada hentinya. Tetapi kalau memang Suhusa Audara adalah seorang bulin, mengapa kau tidak mengerti akan ilmu silat? Soal ini sudah tentu ada alasan-alasannya. Menurut suhuku keadaan di dalam dunia Kangou sangat berbahaya, bila mana belajar ilmu silat maka pada suatu hari ada kemungkinan bakal menemui ajal di bawahan tamanan orang lain, maka beliau suruh aku belajar membaca dan bersyair saja, agar di kemudian hari berhasil merebut kedudukan yang layak di ibu kota. Oh 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 oh, kiranya begitu, berapa usia saudara 18? Baiklah kata si kakek tua itu kemudian setelah termenung dan berpikir keras beberapa set lamanya, biarlah istana kami sekali ini melanggar kebiasan, tetapi di dalam tiga hari kemudian istana kami baru berhasil menyelidiki asal-usul serta perguruanmu, Jikalau ucapanmu ini ada sepatah kata saja yang berbohong, hati-hati saja badan bakal pindah tuan. Soal ini kau boleh legakan hati, aku tak berakal melarikan diri. Hantar tamu ke belakang teriak si kakek tua itu kemudian setelah mendehem berat. Diiringi suara bentakan tersebut, dari belakang ruangan muncullah seorang lelaki berbaju perlenteh yang langsung berjalan menuju ke hadapan si kakek tua Seng Chiang Kwe tersebut. Hamba nantikan perintah, katanya. Hantar kedua orang kawan ini untuk beristirahat, baik perlahan-lahan lelaki itu menoleh ke arah Chu. Tong Hoa serta Pak Tian Kie, kalian berdua silakan mengikuti diriku. Selesai berkata pertama-tama ia berjalan terlebih dulu menuju ke ruangan sebelah belakang. Setelah melewati ruangan besar dan melewati sebuah serambi yang amat panjang, sampailah mereka di depan sebuah halaman yang penuh berisikan kamar-kamar. Akhirnya lelaki itu memimpin kedua orang tersebut menuju ke dalam salah satu kamar lalu kepada mereka berdua ujarnya. Kalian berdua silajan beristirahat, bila ada urusan silakan perintahkan saja. Ehem, kau boleh berlalu, sahut Cutong Hoa sambil mengangguk perlahan. Setelah si lelaki berbaju perlenteh itu mengundurkan diri, Pak Tian Kie mulai mengalihkan sinar matanya menyapu sekejap ke seluruhan ruangan kamar itu. Tampaklah olehnya walaupun kamar ini tidak begitu besar, tetapi sangat nyaman, bersih dan menyenangkan. Cuheng, aku ada satu urusan yang hendak minta petunjuk, ujaran Pak Tian Kie kemudian memecahkan kesunyian. Ada urusan apa? Mengapa kita harus menanti sampai besok? Menanti dibuktikan dulu asal-usul kita yang sebenarnya. Setelah memperoleh jawaban itu, Pak Tian Kie baru mengerti keadaan yang sebenarnya, segera tanyanya kembali, apakah sungguh-sungguh ada orang yang berhasil memperoleh uang dari dalam istana harta ini? Ada. Banyak sekali? Tidak begitu banyak, tetapi juga tidak begitu sedikit. Jikalau di dalam pertandingan kita nanti kalah bergeberak. Tanda tanya-tanya Seng Pemuda itu kembali sambil tertawa-tawa. Gampang sekali, tetap tinggal di dalam istana harta ini, soal ini sudah dijadikan peraturan sejak dahulu. Bila semisalnya orang itu tidak mau tinggal di sini? Oh oh oh, mudah. Tinggalkan dulu batok. Kepalanya, setelah itu kau boleh berlalu dari sini. Kalau demikian adanya bukankah sama saja pihak istana harta ini sedang mengumpulkan jago-jago lihai dari bulim dengan menggunakan harta kekayaan sebagai umpan. Semula cutong hoarada tertegun, tetapi sebentar kemudian ia sudah tertawa. Aduh, saing kiranya kau masih tidak jelek. Dan mengerti juga akan soal ini. At, mana, mana. Siap teh hanya menduga-duga saja sekenanya, buru-buru sahut pemuda itu sambil tertawariku. Ada satu persoalan yang bagaimanapun juga aku harus beritahukan kepadamu. Ujar cutong hoa lebih lanjut dengan wajah yang keren dan serius. Kau ada seorang manusia yang tidak mengerti akan urusan bulim, lebih baik. Kurangilah buka suara dan mengucapkan kata-kata yang tak berverguna sehingga jangan sampai mendatangkan banyak kerepotan buat dirimu sendiri tentang soal ini. Aku percaya tentunya kau tahu jelas bukan? Siawete akan ingat-ingat. Kalau begitu, kita harus beristirahat mulai sekarang, besok pagi masih ada urusan lagi. Kembali pektian kiai mengangguk tanda menyetujui usul dari cutong hoa ini. Di dalam kamar itu terdapat dua buah tempat pembaringan yang terpisah, demikianlah pektian kiai serta cutong hoa lantas masing-masing mengambil sebuah tempat pembaringan yang terpisah untuk beristirahat. Pektian kiai yang di dalam benaknya masih diliputi oleh berbagai persoalan, sampai tengah malam belum juga bisa tidur, pikirannya berputar dan melayang entah kemana. Titik. Sebaliknya cutong hoa begitu berbaring sebentar kemudian sudah tertidur pulas, suara dengkurannya bergema memecahkan kesunyian dan memberikan irama yang amat lucu di tengah kesunyian. Mendekati kentongan kedua, akhirnya pektian kiai baru berhasil tidur pulas. Sekonyong-konyong. Pektian kiai tersadar kembali dari pulasnya oleh satu suara yang amat perlahan sekali, suara tersebut berasal dari pembaringan yang dibaringi ulcutong hoa. Buru-buru tian kiai sedikit membuka matanya menengok, nampaklah dengan gerakan yang sangat hati. Hati cutong hoa merangkak turun dari atas pembaringannya setelah memandang sekejap ke arah pektian kiai dengan langkah yang hati-hati ia membuka pintu, berjalan keluar. Menemui kejadian semacam ini, diam-diam pektian kiai merasa amat terperanjat, ia merasa asal usul cutong hoa rada sedikit mencurigakan. Ia menduga pula kedatangannya ke dalam istana harta ini sama sekali bukan dikarenakan hendak mintakan uang berdirinya, melainkan dibalik kesemuanya ini masih tersembunyi satu persoalan. Titik. Agaknya ia hendak menyelidiki sesuatu. Lama sekali pektian kiai termenung, akhirnya satu pikiran terlintas di dalam benaknya. Dengan cepat ia bangun berdiri, turun dari pembaringan, lalu dengan gerakan sangat berhati-hati berjalan pula ke arah luar kamar. Baru saja tubuhnya hendak melangkah keluar, mendadak sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan kilat sudah menerjang ke arahnya, sehingga bertumbukan menjadi satu. Di tengah suara bentrokan yang amat keras tubuh pektian kiai kena terpukul mental enam, tujuh langkah ke belakang. Oh 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 kasrunya kemudian. Ternyata orang yang baru saja menubruk ke dalam pangkuannya bukan lain adalah Cu Tong Hoa, hal ini seketika itu juga membuat pektian kiai merasa sangat terperanjat. Eh 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 i, kau bangun mau apa tegur Cu Tong Hoa melengap ketika dilihatnya pemuda itu pun sudah bangun. Aku, aku sedang mencari kau mencari aku. Sewaktu aku terbangun dan melihat kau lenyap, maka buru-buru aku lantas bangun untuk mencari dirimu. Oh 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 aku lagi pergi kencing. Pektian kiai menghembuskan napas panjang, diam-diam pikirnya. Ah 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 tanda seru kiranya Cu Tong Hoa lagi pergi kencing. Tak terasa lagi ia mulai merasa geli atas sikapnya barusan yang banyak menaruh curiga. Mari kita tidur. Hari sudah hampir terang tanah, terdengar Cu Tong Hoa kembali berseru. Pagi hari sudah menjelang tiba. Suara ketukan santar menyadarkan pektian kiai serta Cu Tong Hoa dari pulasnya. Siapa bentak Cu Tong Hoa perlahan sembari meloncat bangun dengan kecepatan bagaikan kilat. Cu Tong Cu, ada undangan. Si pengemis muda ini segera mendekati pintu dan membukanya perlahan-lahan, tampaklah si lelaki berpakaian perlente yang menghantar mereka berdua ke kamar kemarin malam sudah berdiri di depan pintu. Tong Cu ruangan hijau dari istana kami ada panggilan, katanya. Selesai berbicara, tanpa banyak menunggu lagi, lelaki itu segera putar badan dan memimpin Cu Tong Hoa menuju ke arah ruangan besar, lalu berputar dan masuk ke dalam sebuah ruangan lain dan masuk ke dalam sebuah ruangan lain yang jauh lebih besar dari ruangan semula. Tampaklah di dalam ruangan besar tersebut duduk seorang kakek tua bermata tunggal yang memakai pakaian perlente, Tidak usah ditanya lagi semua orang bisa menduga kalau orang inilah yang merupakan Tong Cu dari ruang hijau tua. Tong Cu, kau orang mengundang Cai Hai ada keperluan apa serucu Tong Hoa sambil menjurak ke arah kakek tua bermata tunggal itu. Tidak berani, tidak berani. Mengenai asal-usul saudara dari pihak istana kami sudah berhasil menyelidikinya dengan sangat jelas. Agaknya kedatangan saudara ke daerah Tionggoan ini bukanlah untuk pertama kalinya, bukan? Cu Tong Hoa tertawa-tawar. Betul. Kedatanganku kali ini adalah untuk kedua kalinya. Tempo dulu pada tanggal berapa kau dating kemari bulan ketiga, tiga tahun yang silam. Oh-oh-oh-oh, kakek tua bermata tunggal itu tertawa. Entah ada keperluan apa sehingga saudara hendak minta uang sebesar seribu tahil perak. Ini termasuk soal pribadiku. Lalu tahukah kau bahwa untuk memperoleh seribu tahil perak itu kau harus berhasil menangkis diriku terlebih dahulu? Soal ini Cai Hai tahu. Bila kalah, seru kakek itu kembali sambil tertawa mengejek. Menggabungkan diri dengan istana harta kalian untuk menjabat sebagai pembantu. Hehehe, 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 kalau kau sudah tahu begitu jelas, aku pun tidak usah banyak bicara lagi. Kembali si kakek tua bermata tunggal itu tertawa dingin tiada hentinya. Pertempuran kita kali ini hanya bersifat sebaksa pibu saja. Sudah tentu, sudah tentu. Harap Tong Chu suka turun tangan agak ringan terhadap diriku. Kakek tua bermata tunggal tidak banyak bicara lagi, sembari tertawa dingin dia bangun berdiri kemudian sedikit menggerakkan badannya melayang kehadapan Chu Tong Hoa. Silakan seru Chu Tong Hoa sambil menjura. Begitu perkataan tersebut diucapkan keluar, tubuh si kakek tua bermata tunggal ini dengan kecepatan laksana anak panah yang terlepas dari busur meluncur ke depan, telapak tangannya dengan dasyat mengirim satu pukulan gencar membabat tubuh musuh. Dengan amat gesit Chu Tong Hoa segera menyingkir ke Samoing, tangan kanannya buru-buru diangkat untuk menangkis datangnya serangan lawan. Sesaat Chu Tong Hoa menyingkir ke samping itulah, serangan yang kedua mahadasyat dari pihak lawan kembali sudah menyapu dedeng, serangan kali ini jauh lebih hebat daripada serangan pertama. Agaknya Chu Tong Hoa sama sekali tidak menduga bahwa ilmu kepandayan pihak lawan bisa sedemikian tinggi, tubuhnya tak kuasa lagi kena tergetar mundur dua langkah ke belakang. Tetapi di dalam waktu yang amat singkat itu pula serangan yang kedua sudah menyapu kembali, bayangan manusia berkelebat simpang siur, anginap pukulan menderu-deru membuat suasana di empat penjuru jadi panas dan membuat pernafasan menjadi sesak. Hanya di dalam sekali bentrokan saja masing-masing pihak sudah saling mengirim dua buah pukulan ke arah musuhnya, cukup ditinjau dari hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa tenaga dalam yang mereka miliki ternyata seimbang. Mendadak Chu Tong Hoa membentak keras, tubuhnya mencelat ke tengah udara kemudian langsung menyerang ke arah depan. Di dalam situasi yang amat kritis dan berbahaya itulah berturut-turut ia telah mengirim tiga buah serangan berantai ke arah depan. Ketiga buah jurus serangan tersebut telah menggunakan hampir seluruh tenaga iwakang yang dimiliki Chu Tong Hoa selama ini, kedasyatannya juga bukan alang kepalang lagi. Tak kuasa lagi si manusia aneh bermata tunggal itu kena terdesak mundur empat, lima langkah ke belakang, dengan susah payah akhirnya ia baru berhasil menghindarkan diri dari teteran pihak musuh. Bayangan telapak tangan salain berkelebat, hawa iwakang saling menghantam, menyambar dan membabat memenuhi empat penjuru hanya di dalam sekejap saja sepuluh jurus telah berlalu. Perlahan-lahan pektian kye yang berdiri di samping kalangan pertempuran menarik kembali sinar matanya, ia percaya tenaga dalam yang ia miliki sendiri masih jauh lebih rendah satu tingkat jika dibandingkan dengan tenaga dalam yang dimiliki oleh Chu Tong Hoa, maka itu ia percaya ada sembilan bagian kemenangan ada di tangan pihak pengemis muda tersebut. Mendadak. Diiringi suara bentakan keras yang gegap gempita tubuh Chu Tong Hoa berputar kencang di tengah udara, lalu melayang mundur ke arah belakang. Tong Chu, terima kasih atas kemurahan hatimu, serunya sambil tertawa dingin. Paras muka si manusia aneh bermata tunggal itu berubah hebat, selintas senyuman paksa mulai menghiasi bibirnya. Ehem, kepandayan ilmu silat saudara betul-betul sangat mengagumkan pujinya. Terlalu memuji, kesemuanya ini bukankah disebabkan Tong Chu suka bermurah hati? HMMM apakah uang tersebut hendak saudara ambil sekarang juga? Sedikit pun tidak salah, lebih baik diberi uang emas saja, sehingga rada gampang untuk membawanya. Bagus sekali. Demikianlah, si manusia aneh bermata tunggal itu lantas memerintahkan Seng Chiang Kue untuk menyediakan uang seribu tahil perak menjadi beberapa batang emas murni untuk diserahkan ke tangan Chu Tong Hoa. Pek Heng kata si pengemis itu kemudian sambil melirik sekejap ke arah Pek Tian Kue. Mari kita segera berangkat. Mendengar ajakan tersebut agaknya Pek Tian Kue dibuat rada tertegun, kini ia sudah tiba di sini, sebelum urusan selidikan jelas mengapa ia malah bermaksud hendak pergi? Peristiwa ini betul-betul rada mengherankan. Baru saja ucapan Chu Tong Hoa selesai diutarakan, mendadak Seng Chiang Kue yang ada di samping sudah menimberung. Chu Tong Chu, kau hendak berlalu silakan berlalu, tetapi saudara ini masih harus tetap tinggal di sini. Mengapa? Asal-usulnya belum berhasil kami selidiki jelas. Jika kalian tak berhasil menyelidikinya, apakah kita diharuskan menanti setahun lamanya? Hehehe, hehehehe. Chu Tong Chu. Tanda seru. Tentunya kau mengetahui keadaan di sini bukan? Peraturan istana harta selamanya tidak pernah menahan tetamunya melebih tiga hari. Hehehe, hehehehe. Hehehehe. Baiklah, biar kita tunggu dua hari lagi. Sahut Chu Tong Hoa kemudian tertawa dingin. Perubahan yang dilakukan oleh Chu Tong Hoa secara mendadak ini benar-benar berada di luar dugaan Pek Tian Kie, karena keinginan si pengemis tersebut untuk tetap tinggal di dalam istana harta amat jelas sekali. Kalau tidak, bukankah ia bisa tinggalkan emas itu, kemudian berlalu sendiri?